Seorang nenek berusia 94 tahun yang merupakan warga desa Bangun Sari kecamatan Pacitan menjadi calon jemaah haji tertua di Pacitan meski berusia lanjut serta memiliki 13 cucu dan 18 cicit sang nenek mantap berangkat haji ke Tanah Suci setelah mengantri selama 9 tahun akhirnya Isnatin dapat berangkat haji tahun ini dengan dibantu anaknya Isnatin menyiapkan berbagai pelengkapan sejumlah pakaian dan dokumen haji disiapkan sehari sebelum berangkat pada Rabu pagi perempuan yang lahir pada 30 Juni 1930 ini mengaku mendaftar haji sejak 2014 lalu pendapatan dari berjualan kerudung dan hasil pertanian sedikit demi sedikit ditabung untuk melunasi biaya haji tahun 2019 ya ya dok 2020 2020 gak jadi berangkat ya jadi berangkat terus 2022 juga pembatasan usia mbak perasanya gimana mbak dapat jatah berangkat haji tahun ini perasanya simpah gimana seneng apa gimana keberangkatan Isnatin sempat tertunda selama dua tahun dimana pada 2020 lalu dia batal berangkat lantaran pandemi COVID-19 tahun lalu Isnatin juga batal berangkat lantaran ada aturan pembatasan usia oleh pemerintah Arab Saudi warga yang merasa senang sekali ya mas ya soalnya udah lama menunggu mulai 2014 daftar terus tertunda 2019 2020 enggak jadi terus 2022 itu pembatasan umur itu kasihan dia ada pembatasan umur dan tidak jadi berangkat akhirnya tahun 2023 ini Alhamdulillah simpah sakit berangkat dengan senang hati keluarga semua senang Isnatin dan para CJH asal Kabupaten Pacitan bergabung dengan kloter 6 bersama para CJH Pamekasan dan Surabaya dia dan ratusan CJH lain diberangkatkan dari pendopo Pacitan pada Rabu pagi 24 Mei 2023 3 3 9 9 10 9 9 9 Terima kasih